Saya lebih fokus apa? Masukin, masukin, masukin Daripada yang ngeluarin Yang keluar bodo amat, mau keluar berapa, mau keluar berapa Nggak saya pikirin Tapi atensi kita nggak ke situ ya? Nggak ke situ saya itu Emangnya nggak habis-habis Kalau atensi kita kepada peluang, ini datang peluang itu Peluang terus What you focus on, expand Apa yang kamu fokuskan, membesar Kamu fokus ke masalah, masalah itu akan membesar Fokus ke hutang, hutangnya membesar What you focus on Expand Apa yang kamu fokuskan, itu akan membesar Masalah, masalah membesar Kamu masalah Pemasukan, pemasukan gue besar Kamu fokus ke situ, itu akan membesar Pemasukan Anaknya masih kecil Terus kemudian Kan sekarang, anak-anak sekarang mainannya kan TikTok Segala macem gitu ya mas Oh anak saya nggak Anak saya nggak punya TikTok Nggak punya? Nggak punya Mereka hanya punya YouTube Dilarang atau gimana? Dilarang sama saya Karena TikTok nggak ada saringannya Tiktok nggak ada saringannya? Mau tiktok, terus ngeberhenti Mau berapa puluh jam pun Terus nggak berhenti Ini informasi penting nih untuk ibu-ibu yang nonton nih Pertamanya pasti susah ya Apalagi udah kebiasaan Oh daripada ribut nih, udah aja nonton HP Pertamanya susah Pertamanya mereka akan berontak Tapi akhirnya mereka apa? Mereka akan mulai menyesuaikan Anak-anak itu, anak-anak dibawah 10 tahun, 15 tahun itu Mereka beradaptasinya lebih gampang Kalau mereka dikasih batasan-batasan itu Mereka langsung beradaptasi Nah mas, oke Saya pengen geser ke Apa yang bisa kita teladani Dari sosok luar biasa yang bernama Henry Ford Henry Ford Never give up Never give up Yang pernah nyerah Henry Ford pernah gini Kan dia kan pernah ke Ferrari Ini anu kan? Ford Motor Company Henry Ford Pernah ke Ferrari Dia bilang Saya pengen mobil balap Yang akhirnya ditolak sama Ferrari Akhirnya Henry Ford nyiptain apa? GT 500 Dimana itu Ferrari dimakan habis-habisan di Lehman 24 Nah kan? Henry Ford selalu bilang gini Never give up Oke? Itu yang pertama Yang kedua Put together the smartest people in the world And you become the brain Kumpulkan orang-orang terpintar di seluruh dunia Jadilah kamu otaknya Nah makanya kenapa? Saya lulusan perhotelan Lulusan mekanik Tapi sekarang toko online Toko online yang gila-gilaan omsetnya Nah Saya kumpulin orang-orang pintar Buat kerja untuk saya Kumpulin orang-orang yang pintar Buat kerja untuk saya Itu Henry Ford Iya menarik Menarik gitu Kayak gitu Kumpulin orang-orang pintar Buat kerja untuk lu Iya Itu ya alasan kenapa Kemudian dulu Anak-anak yang sekolahnya pintar-pintar itu Justru dia gak jadi pengusaha Tapi jadi karyawan Nah Mereka bangga jadi karyawan kan Mereka ngekayain siapa Nah kayak gitu Yang bos-bosnya dulunya malah nakal-nakal Iya Kenapa kok bisa begitu? Karena biasanya gini Orang pintar itu Orang apa Pintar buku Pintar sekolah Biasanya mereka berpatokan apa rules Ada aturan Apa-apa rules Sengar orang nakal gak ada rules Out of the box Iya Mereka gak ada rules Berani aja Sikat aja Sikat aja dulu Kayak saya sikat aja dulu Kayak sekarang ya Saya di 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 Indonesia Dan jujur Dari 2015 saya punya mimpi Oke Pengen punya usaha Baju muslim Tapi saya gak Belum menemuin orang-orangnya Yang bisa ngedukung saya Nah akhirnya Saya ketemu sama seseorang Di grup Harley Bandung Chapter Bandung Yang bisa ngedukung saya Saya gak ngerti baju muslim loh Gak ngerti sama sekali Dalam tiga hari Saya buka website Untuk baju muslim Kayak gitu Bodo amat Saya belajar sambil berjalan Banyak kesalahan loh Ya pasti banyak Tapi saya perbaiki Satu persatu Daripada nunggu dulu Saya udah dari Saya udah dari 2015 Nunggu pengen punya usaha Baju muslim Nah sekarang Ketemulah Rino Ketemulah Rossa Ketemulah Ari Terus ketemulah supplier Langsung dari tangan pertama Dari produsen Coba saya cari strategi Harus gimana nih Nah kayak gitu Yang akhirnya sekarang Saya punya bisnis baju muslim Di Indonesia ya Ini kan Market Ini free market Walaupun saya gak Bukan Kalaupun Yang jualan yang satu Cina Oke Yang satu itu Tapi kan ini free market Kita melihat pasar Pasar Indonesia besar Saya dari 2015 Terwujud sekarang Nah saya gak ada aturan Gak harus nunggu tau dulu Ah bodo amat Jalan aja dulu Tapi awalnya kan pengen dulu kan Pengen Dari 2015 Cuma gak belum ketemu orang-orangnya Apakah saya bisa beli Kemangga dua Kemana Bisa Bisa Tapi Apakah bisa Istilahnya Dihandalkan gak Enggak Ya maksudnya kan moral story-nya kan Kalau pengen apa-apa Maksudnya untuk adik-adik kita Yang masih sekolah gitu Pengen aja dulu Pengen aja dulu Pengen aja dulu Caranya jangan dipikirin Ini kata Aduh siapa Lupa nih penulisnya Tapi You don't need to know the how You need to know the why Kamu gak perlu tau Gimana caranya Tapi kamu harus tau Kenapa kamu menginginkan itu The why Most important daripada the how Alasannya Lebih penting daripada caranya Orang kebalik Nyari dulu caranya Bener tuh 2009 Mas Soke Saya datang ke rumah guru saya Ganti ya Saya disuruh nggali tanah tuh Saya gali tiga Diameternya sekian 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 Saya gali tiga tanah Tiga lubang gitu kan Waktu musim penghujan Dia bilang berapanya digenangi air Tiga Kalau kamu Galinya dua Ya dua Tiga Kalau satu Satu Kalau gak gali Gak bisa Yaudah gali kebutuhan aja dulu Punya keinginannya kuat aja dulu Nanti jalan Jalannya datang sedih ya sih Iya Itu itu tuh Analogi itu menarik Iya Orang terlalu memikirkan caranya dulu gimana Iya bener 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 banget Aduh misalnya Sih caranya jual baju musuh gimana Nah susah kan Kalau cari dulu Cari dulu Akhirnya kita gak mulai mulai Tapi kalau kita The how Kenapa kita pengen itu Caranya bakal datang sendiri Apalagi ketika keinginan itu Sudah menjadi sebuah kebutuhan Iya Kayak orang rokok gitu Meskipun penghasilannya pas-pasan Ada Ada aja boleh ngerokok Tapi penting ngerokoknya coba Gak akan ada duit Gelang istrinya juga gak tambah-tambah gitu Iya Bener kan Coba Iya iya ini Elmu keren Elmu keren ini Kalau ini Kalau dari apa Menset money-nya siapa tuh Namanya Michael Jordan Masa apa Apa yang bisa kita gali dari Kisahnya Michael Jordan itu Benar Ada satu nih Keep printing Keep Keep printing Printing Terus nyetak Terus nyetak Jangan pernah ngeliat ada berapa uang di rekening kamu Tapi terus nyetak Terus nyetak Terus nyetak Terus nyetak Yang kamu fokuskan itu Masukkan ke rekening kamu Bukan yang keluar Itu Michael Jordan kayak gitu Makanya pertama kontrak sama Nike Dia minta apa Minta mobil Uangnya nanti buat nanti aja Mobilnya buat apa Buat dia mempromosikan Jordan Eksistensi dia Citra dia Citra dia Jadi dia fokusnya apa Terus masukin Bodoh amat yang dikeluarin mah Walaupun nantiannya yang dikeluarin Misalnya lebih kecil Daripada pemasukan Makanya saya kayak gini Saya semua tagihan auto debit Jadi atensinya itu Ke yang dimasukin Bukannya dikeluarin Iya Masukin Yang dimasukin Kalau atensi itu besar Kepada yang dikeluarin Bisa-bisa diminus Minus Oke oke Orang kan kebanyakan Aduh baru ngeluarin ini Baru ngeluarin ini Baru ngeluarin ini Betul 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 Baru bayar ini Baru bayar ini Nah kenapa saya semua tagihan Saya itu ya Di bisnis saya Di enterprise saya TNI Enterprise Itu ada lebih dari 1.500 tagihan Kalau saya hapalin Satu-satu pusing Jadi semua auto debit Yang saya fokuskan apa Masukin aja bodoh amat Emang harus dibayar listrik apa Iya Nah yang akhirnya apa Saya gak fokus sama yang keluar Kayak gitu Nah tadi gini ini lucu ya Lucu Tadi di mobil Saya bilang ke Rosa Ini saya gak ngerti Kau transfer aja saya Bulan Januari aja Udah diambil 700 juta Uangnya dari mana Gak tau saya juga Saya malah jajannya Malah kecil 50 juta Tapi masukinnya banyak 700 juta Iya Nah kan Saya gak fokus sama yang keluar Malah dia langsung canain saya Oh berarti kurang jajannya Kata dia Saya lebih fokus apa Masukin 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 Daripada yang ngeluarin Yang keluar bodoh amat Mau keluar berapa Mau keluar berapa Enggak saya pikirin Tapi atensi kita gak kesitu Gak kesitu Saya tuh Namanya gak Gak habis-habis Kalau atensi kita Kepada peluang Yang datang peluang Peluang terus Betul gitu What you focus on Expand Apa yang kamu fokuskan Membesar Kamu fokus ke masalah Masalah itu akan Membesar Fokus ke hutang Hutangnya membesar What you focus on Expand Oke Apa yang kamu fokuskan Itu akan membesar Mau permasalah Masalah membesar Kamu masalah Pemasukan Wah pemasukan gue besar Kamu fokus ke situ Itu akan membesar Pemasukan Punya masalah Terus kemudian Atensinya ke situ terus Sampai kemudian Dibikin story Dibikin status Di media sosial Apalagi pengen kelihatan Tetangga ya Tambah hancur Oh iya tambah hancur Mending atensi ke peluang aja Ke peluang Meskipun belum terjadi Seolah-olah Sudah terjadi Makanya apa Peluang itu akan membesar Peluang akan banyak datang Simple Hidup simple Tadi malam ya Saya live stream Saya marah-marah loh Karena orang mempersulit hidup Hidup itu simple Cuma kamu yang mempersulit Tadi bilang lagi Mas Yendra Ada masalah Bikin status Bikin ini Tambah gede kan masalahnya Betul Betul Yang asalnya misalnya masalahnya cuma kecil Cocok kecil Jadi gede Kamu mempersulit keadaan Nah itulah manusia Paling seneng Kayak gitu Mas kalau perjalanan hidupnya Mas Sokel sendiri ya Mulai dari remaja Sampai sekarang gitu Apakah keyakinan itu Menciptakan realita? Iya Iya Saya dari dulu yakin Saya bakal jadi orang kaya Karena ada cerita lucu ya Ini mau percayamu? Enggak Waktu SMP SMP Saya tuh dianterin Almarhum Papa Ke sekolah lagi Auspek Ada satpamnya bilang gini Tuh saya merinding Mos gitu ya Masa orang nasi siswa Ini anak Kalau udah kaya Kayanya gak akan ketulungan Tapi kalau miskin pun Dia miskinnya gak akan ketulungan Saya bilang Tuh Kata pasatpam Ya milih kaya Atuh Saya bilang gitu Kesebapapa Lihat kekuman bakal jadi orang kaya Saya bilang gitu Saya dari SMP udah tau Saya bakal jadi orang kaya Makanya apa Dari sana saya gak pernah berhenti Mencoba SMP ya? SMP Ada cerita gini Dari SD aja Saya tuh udah seneng jualan Ada ibu-ibu Sama mas Aku dari SD jualan Iya Dengar Ada ibu-ibu Lagi ngerumpi Saya gini Kan saya hidup di dalam gang Satu motor pun gak bisa masuk Ini ibu-ibu semua ngerumpi Sambil ngerujak dong Biar enak Wah iya Kayaknya kalau sama mangga Enak Mangga muda Berani berapa Satu mangga 25 perak Oke Yaudah Saya nyuri di pohon tetangga Saya jual ke ibu-ibu 100 perak Setelah 100 perak Bisa saya beliin layang-layang 50 perakan 2 Pakai sepeda dulu beli Saya belinya yang agak jauh Dijual lagi tuh Jadi 100 Jadi saya punya 200 perak Dari asalnya 0 Nyuri dari mangga orang Pohon orang Keren Dan dari situ Kayak gitu Terus jualan Kayak gitu Saya paling seneng jualan Kreatif gitu Iya Soalnya saya tau Apa Susah itu gak enak lah Miskin itu gak enak lah Iya 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 Enak Nah Percuma dong Orang melakukan afirmasi Dan lain sebagainya Kalau kemudian Dia memang tidak Punya keyakinan Untuk bakal menjadi orang Yang susah dan berhasil Ah udah Mendingan jangan Jangan usah afirmasi-afirmasian Karena gak ada keyakinan Gak ada keyakinan Sama dengan android Di pasang aplikasi Corel Draw gitu Gak nyambung Gak nyambung Sip Ketemu jawaban gitu Iya 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 Percuma Ngapain Masuk gue afirmasi ini Kayak gini Kayak tadi malem Masuk gue doain dong Percuma Doa kalau kamu gak ada keyakinan Coba tonton live stream Saya marah-marah loh Tadi malem loh Iya 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 Percuma didoain Kalau kamu Sikap kamu gak berubah Kamu gak ada keyakinan Yang adanya Hanya hope 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 Berharap Berharap Hidup penuh harapan Nanti kayak gali dan rat Jadi yang paling pokok Keyakinan itu harus tunggu Harus membela Dan mencintai diri sendiri Nah Sebalik lagi Jangan jadi orang munafik Oke Percaya akan adanya Tuhan Tapi tidak mencerminkan Sifat-sifat Tuhan Jangan jadi orang munafik Tuhan udah jelas-jelas Maha pencipta Kenapa kita ragu Untuk mencipta Kita kan co-creator Co-creator Kita kan Part of God Kita bagian dari Tuhan Mau gimana pun juga Mas Sandra punya anak Anak Mas Sandra Bagian dari Mas Sandra kan Karena ada darah Mas Sandra Betul Bedanya apa Ini simpel Apa-apa itu simpel Cuma kalian mempersulit Manusia mempersulit Karena di programnya Seperti itu di sekolah Oke Satu tambah satu Dua Tapi kok harus ada jalan Apa dulu Apa dulu Untuk sampai kedua Mas Oka Berikan rupa Belak-belakan Begitu ibaratnya Bahagia ya Bahagia ya Ada kepuasan batin Batin Lebih ke situ Saya bukan Bukan ke Harta ya Saya lebih kepuasan batin Ngeliat orang Bisa berubah Kamu punya hak yang sama Seperti saya Sama Gak ada bedanya saya Sama Mas Sandra Gampang ada bedanya Sekarang Itu gini Gitu gini kan Ah gak ada bedanya Saya cuma Saya selalu bahagia Ngeliat orang Di saat orang Mencapai Sesuatu Karena kalau buat saya Gampang Gitu kan Kayak tadi kan Kayak kemarin Mama saya selalu bilang Kayak gini Mas Apa Uang kamu Gini 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 Ah nanti gak ada Buat jajan Iyalah kamu mah Jajannya Harley Jajannya mobil Gitu kan Terus tadi Bercanda lagi Rena Sak kita jajan yuk Jajan apa Jajan Alphard Saya bilang kayak gitu Jajan Alphard Nah jadi Kalau saya Kalau emang mau Yang kayak gitu Itu paling gampang Buat saya itu Tapi ngeliat Keberhasilan seseorang Itu lebih dari Saya bisa punya Alphard Atau saya sekarang Punya Harley Atau sekarang punya apa Walaupun mereka Keberhasilan mereka kecil Seberapa persen Doa itu bisa Mengubah hidup seseorang Berapa prosentase Doa itu bisa Mengubah hidup seseorang 0 persen Doa tidak bisa Mengubah hidup seseorang Kalau doanya Doa meminta Kalau doanya Doa meminta Jangan salah sangka dulu ya Cuali doanya Doa yang Bersyukur Bersyukur Saya Selalu bilang kayak gini Ke teman-teman sini Saya itu masih Saya itu aneh Saya bisa masih hidup itu Saya aneh Dengan kelakuan saya Tukang balap motor Tukang berantem Anak geng Waktu muda Saya masih hidup itu Saya aneh Makanya saya gak lepas Dari rasa syukur Semakin saya bersyukur Gak pernah minta Apa-apa Saya itu Kesiapapun Saya gak pernah minta Apa-apa Saya selalu bersyukur Nah Yang makin kaya Siapa saya Saya gak pernah minta Dulu saya pernah minta Saat saya bangkrut Saya minta Satu tahun setengah Dengan Doa Yang ada apa Saya cari pistol Buat bunuh diri Karena hidup saya makin susah Tapi di saat saya balik Saya banyak-banyak bersyukur Hidup saya kayak siang dan malat Nah